Intro Video diduga pembubaran ibadah di gereja Kemahdaud Bandar Lampung viral di media sosial. Pembubaran tersebut dilakukan oleh Ketua RT Setempat. Rupanya gereja tersebut terkendala perizinan. Kericuan di gereja Kristen Kemahdaud Kota Bandar Lampung diduga terjadi karena miskomunikasi. Ketua RT Setempat mempersoalkan perizinan gedung yang dialih fungsikan sebagai tempat ibadah. Sementara pihak gereja mengklaim sudah mengajukan perizinan namun belum diterima. Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basajaya Wawan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait videonya yang viral. Ia mengaku kedatangannya ke gereja bukan untuk membubarkan peleksanaan ibadah, melainkan untuk mengingatkan terkait perizinan. Pasalnya, menurut Wawan, gereja tersebut tak memiliki izin. Lurah Raja Basajaya Raja Basa Bandar Lampung, Sumarno menyebut gereja Kemahdaud Bandar Lampung tak memiliki izin. Sumarno mengatakan gedung yang digunakan gereja Kemahdaud awalnya mengejukan izin pada tahun 2014 sebagai gedung yang digunakan untuk pilpres. Akan tetapi setelahnya, tempat tersebut digunakan sebagai tempat beribadah. Akibatnya terjadi miskomunikasi terkait kegiatan ibadah di lokasi tersebut. Mediasi kemudian dilakukan antara aparatur RT setempat dengan pihak gereja. Berdasarkan hasil mediasi, warga setempat meminta agar pihak gereja untuk memenuhi persyaratan agar rumah tersebut bisa dijadikan statusnya sebagai tempat ibadah. Sehingga perizinan dapat dibuat dan jemaat bisa dengan tenang dalam beribadah. Terima kasih telah menonton. Sudah tidak berbicara dari ini. Sudah berada di sana. Sudah berada di sana. Sudah berada di sana. Sudah berada di sana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!